oke jadi sebenarnya pada dasarnya kalian mesti tahu bahwa ada lane yang tepat untuk setiap roll di dalam game mulai dari assassin yang cenderung dimainin di mid lane atau ada juga yang beberapa makai assassin untuk offline terus juga marksmen yang dulu pernah sebagai penjaga mid sejati sekarang jadi lebih fleksibel terus juga ada mage yang dulunya harus ditaruh di mid sekarang juga jadi lebih fleksibel atau bahkan ada yang dimainin sebagai support dan juga tank serta support yang menyesuaikan lain mereka dengan meta dan gameplay yang semakin berkembang tentunya berbeda season berbeda gameplay dan juga berbeda dengan meta yang sedang berlangsung nah terus gimana sih supaya tahu mana lane yang paling cocok untuk setiap roll dan kenapa mereka harus ditaruh di lane tersebut maka khusus di pembahasan kali ini kita bakal menyajikan tips penting untuk hero atau roll magi dan support soalnya magi dan support ini di meta sekarang cukup krusial cukup penting banget perannya terutama kalau masih banyak yang pakai meta hyper carry untuk mendukung core mereka oleh gua yakin juga masih enggak sedikit player magi atau support yang belum ngerti banget atau paham banget cara main kedua roll tersebut terutama di meta season 17 ini jadi pastikan kalian simak videonya sampai akhir biar enggak gagal paham ya Oke kita pertama kita perkenalan hero magi dan support terlebih dahulu jadi ini sebenarnya adalah informasi dasar yang pertama magi ini seperti yang kita tahu dikenal sebagai hero yang ngasih damage dengan menggunakan skill mereka jadi emang kebanyakan magi ini emang enggak mengandalkan basic attack seperti hero lain kayak marksman Fighter atau juga beberapa assassin ya terutama yang pure magi aja tanpa embel-embel roll lain seperti magi Fighter atau magi assassin ya dan kalau mau dijadiin core magi ini adalah tipe hero yang kebanyakan bergantung pada buff cukup membutuhkan buff ya lebih tepatnya nah jadi shiro ini biasanya ngebutuhin buff biru karena mana cooldown reduction serta regenerasi mana ini penting banget buat para magi dan juga untuk menghasilkan damage area atau area of effect merupakan keahliannya dan juga supaya bisa lebih sering ngeluarin skill tanpa harus khawatir kehabisan mana atau terlalu lama ngeluarin skillnya karena kelamaan cooldownnya ya jadi yang dibutuhkan dari magi ini sebenarnya adalah skill set yang mereka memiliki itu alasan kenapa mereka lebih butuh above kalau dijadiin Korea meskipun sekarang lebih banyak jadi support sedangkan kalau untuk roll support sendiri atau peran support ini ini roll hero yang terkenal atau lebih familiar karena memiliki efek crowd control yang dimiliki dimiliki oleh skill skillnya jadi kalau orang memilih support itu harus yang punya efek crowd control yang mumpuni untuk mendukung hero core mereka jadi mereka memainkan roll ini untuk melindungi dan membantu damage dealer utama baik untuk melakukan farming melakukan rotasi melakukan push to rate dan yang paling krusial adalah saat melakukan pertarungan tim nah jenis hero ini biasanya membeli item rom seperti wooden marks dan juga item support lainnya karena beberapa magi emang cukup punya skill crowd control yang tentunya bisa sangat membantu hero core maka sekarang juga jadi trend atau lagi meta magi yang dijadiin support ya contohnya aja si Valir ya yang jadi trend di meta sekarang itu tadi sedikit basic informasi basic mengenai magi berikutnya kita bahas tentang laning dan rotasi rotasi ini ditentukan berdasarkan formasi ya kalau hyper carry itu biasanya pakai rotasi atau formasi 131 jadi top lane biasanya diisi satu fighter untuk menahan lane mid lane diisi oleh tiga hero baik itu tank support core nya magi marksman atau assassin dan bottom lane ini diisi oleh fighter untuk menahan lane nah jadi di rotasi ini magi marksman atau assassin adalah hero yang melakukan hyper carry ya artinya mereka mendapatkan seluruh konsumsi buff yang dibutuhkan dan harus mengungguli semuanya dalam hal perbedaan gold dengan tim lawan dalam hal ini terkadang magi bisa jadi support saat melakukan funeling atau juga untuk marksman dan assassin misalnya aja kayak aurora dan valir sementara itu kalau support tetap memainkan role mereka yaitu dengan mengikuti tank dan hyper carry untuk melakukan rotasinya ya sedangkan kalau rotasi dengan formasi 122 biasanya satu di top lane ini diisi oleh fighter buat nahan lain di mid lane ada dua hero yaitu tank support dan tau magida atau assassin ya dan di bottom lane biasanya lebih ke support dan marksman support nya fleksibel ya bisa tank atau juga bisa emang yang support yang ngandelin crowd control nah rotasi ini lebih aman daripada rotasi 131 yang dijelaskan tadi jadi keberadaan magi ini harus menuju ke mid lane dan mengambil buff biru sementara bab merah diserahkan ke marksman yang ada di bottom lane sedangkan bagi seorang support nggak peduli ya saat bersama magi atau marksman selalu beri petunjuk kepada rekan satu tim terkait posisi lawan nah jadi kalau di formasi ini tugas support yang paling utama selain membantu core mereka adalah melakukan observasi atau jadi observer untuk mengetahui keberadaan musuh supaya mereka bisa farming dan menjalankan tugasnya lebih aman di semua fase terutama untuk marksman di fase early game dimana mereka belum punya cukup damage yang layak buat melakukan perlawanan ke musuh yang agresif di fase tersebut itu tadi rotasi ya kalau untuk bermain hero magi tipsnya adalah dasarnya sama ya semua role itu ada tips triknya di tiga fase karena pertandingan ini berlangsung di tiga fase yaitu early mid game sampai ke late game dari sini kita bagi dua aja yang pertama kita lihat cara main magi di fase early sampai ke mid game game itu seperti apa jadi saat early game usahain kalau kalian bermain pure magi untuk melakukan poke atau mencicil pada lawan d-lane yang dihadapi supaya mereka pakai atau menggunakan fitur recallnya soalnya kalau mereka recall itu bakalan memberikan memberikan kalian keuntungan untuk melakukan push lane dan juga farming lebih cepat usahain untuk mengumpulkan tim kalian untuk mendapatkan turtle nah dalam keadaan itu lawan bakalan ragu untuk mendekat dan mungkin bakalan panik saat menentukan objektif karena ada magi di sekitar mereka yang bisa memberikan damage tinggi tentunya di fase early game jadi usahain untuk selalu menggunakan skill ini terkait positioning yang usahain untuk selalu menggunakan skill dari belakang teman satu tim karena magi ini gampang tereliminasi intinya di early sampai mid game usahain bermain agresif tapi tetap harus hati-hati jadi main agresifnya ini untuk tujuan supaya unggul dalam jumlah farming sedangkan kalau udah masuk fasilite game untuk roll magi tetap berada di usahain tetap berada di dekat hero core jadi mungkin lawan ini bakalan selalu nyoba untuk menyelinap dan menargetkan hero core kalian terlebih dahulu jadi lakukan cara apapun untuk melindungi hyper carry atau core kalian karena mengorbankan diri ini adalah hal yang bagus ya supaya hyper carry atau hero core punya kesempatan untuk melarikan diri jadi jangan pernah pergi sendiri di lane karena bakalan lebih efektif saat kalian bersama dengan tim kalian di fase late game ya kalau ada Lord usahain untuk ngebantu hero core dan rekan satu tim lainnya untuk mengeliminasi Lordnya itu tadi cara bermain magi di ketiga fase singkat aja ya yang berikutnya eh gimana sih cara bermain hero support di ketiga fase tersebut yaitu early mid game sampai ke late game yang pertama di fase early sampai ke mid game sebenarnya pada dasarnya sama yang mereka harus berkumpul dengan hero core seperti magi Max main atau Assassin tujuannya adalah untuk melindungi dan membantu hero core usain untuk beli item ROM wajib banget sih kalau menurut gua beli item ROM dan juga item support lainnya karena ini bakalan penting untuk tim kalian selanjutnya usahain banturakan satu tim saat mereka ngambil objektif dan yang paling penting adalah ngasih vision map atau observasi dengan berada di semak-semak ketika hyper carry atau core kalian sedang melakukan jungle karena musuh mungkin aja bisa menyerang jungle kalian dan usahain bantu untuk hero core kalian mengeliminasi turtle sedangkan untuk fasilite gamenya kurang lebih juga sama tetap berada dikat hero core karena mungkin kalau di fasilite game seperti yang gua katakan tadi musuh selalu nyoba untuk menyingkirkan hero core kalian terlebih dahulu ya usain lakukan cara apa aja ya untuk melindungi hyper carry kalian seperti magi support juga usain jangan pernah sendiri di lain karena akan lebih efektif saat berada bersama dengan rekan satu tim dan yang terpenting jangan lupa ambil kesempatan ketika ada Lord yang memungkinkan untuk di eliminasi jadi bedanya cuma di fase early sampai di mid game aja kurang lebih kalau sama hero mage dan juga di late game Nah itu teman-teman sedikit guide mengenai hal yang harus dipahami oleh user support dan mage di meta season 17 mobile legends mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian dan bisa mengembangkan gameplay kalian selamat mencoba dan terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati